Lu tau nggak kalau misalkan di anime Roshidere atau animenya si Alya gitu ya kan Itu terdapat berbagai adegan yang diubah dari manganya Ya seperti yang kalian ketahui tidak jarang setiap anime itu dari manga ke anime itu ada berbagai adegan yang di cut gitu ya kan Ya termasuk anime Roshidere ini Ya mungkin disini gue akan ngebahas sedikit yaitu ada pada awal-awal episode Episode 3 kalau nggak salah gitu ya kan ketika si Yuki ini mandi dengan si Masachika gitu ya kan Nah disitu ternyata ada adegan tambahan kalau kalian lihat di manga itu yang tidak dimasukkan ke dalam anime Ya oke mungkin buat kalian yang nanya bang kenapa sih adegan manga ini kadang ada berbagai adegan yang tidak dimasukkan ke anime Ya mungkin salah satu faktornya itu adanya pembatasan usia Seperti yang kalian ketahui jika di manga itu kalian tidak jarang menemukan adegan yang vulgar Ya contohnya aja di anime Roshidere ini Walaupun serialnya ini bergenre romance dan juga school gitu ya kan Namun buat kalian yang udah tau ya kalian udah tau lah di awal capture itu terdapat adegan yang vulgar Bahkan heroinnya aja yang bernama si Alya ini udah diperlihatkan sisi vulgarnya ketika di awal episode atau di awal capture manga Ya contohnya seperti yang akan kita bahas kali ini Oke kalau misalnya kalian lihat di manga Roshidere capture-capture awal capture sepuluhan kurang gitu ya kan Itu terdapat adegan ketika si Alya ini sedang mandi Yang uniknya disitu tidak ada sensornya cuy Jadi kalian bisa lihat tuh sisi vulgar dari si Alya gitu ya kan Dan buat kalian yang penasaran langsung aja kalian baca manganya di capture awal Biar kalian tau apa aja adegan yang diubah Namun buat kalian yang males baca manga kalian boleh simak video ini oke Nah mungkin disini tidak ada perubahan yang signifikan dari storyline Storylinennya ini tetap sama Namun ada adegan yang dihilangkan yaitu adegan yang vulgar ketika si Marsha dan juga si Alya ini mandi cuy Disitu kalian bisa lihat lah sisi vulgar kedua heroine atau waifu kalian ini Dari segi opai ataupun yang lainnya itu ditunjukkan di dalam manganya Begitu juga dengan si Yuki cuy gitu ya kan Nah buat kalian yang penasaran gimana isinya si Yuki dan juga si Alya Itu kalian bisa langsung aja baca manganya Mungkin gue akan tampilkan gambarnya di video kali ini Cuman gue akan sensor juga Karena seperti yang kalian ketahui Jika pembatasan usia itu di Youtube ini sedang ketat-ketatnya gitu ya kan Dan dalam sebuah serial anime itu Seperti yang tadi gue bilang Itu gak sedikit adegan di manga yang diubah ke dalam serial animenya Salah satu faktornya itu seperti tadi Adanya pembatasan usia dan yang kedua adalah Yaitu terserah studionya Karena kalau siklus pembuatan anime itu Ketika salah satu kreator dikontrak animenya Dan dibuatkan anime oleh studio Yang artinya itu udah diserahkan kepada studionya Jadi itu terserah studio Mau mengadaptasi apapun di dalam serialnya Contoh terbesar kayak serial classroom of the elite Itu banyak banget adegan yang diubah Tanpa sepertujuan penulisnya Tapi penulisnya ini gak bisa apa-apa Toh mereka juga udah dikontrak Dan itu diserahkan kepada studionya Dan mungkin kedepannya gue akan ngebahas lagi Adegan-adegan yang terlewatkan di dalam manga anime apapun Untuk video selanjutnya Karena ini menarik juga gitu ya kan Biar kalian tau adegan mana yang diubah Dan adegan mana yang dihilangkan gitu ya kan Dan sebenarnya banyak ya dari serial sebelumnya juga Itu kayak misalkan anime terbesarlah Kayak Demon Slayer pun itu ada berbagai adegan Yang diubah ataupun sedikit dihilangkan gitu ya kan Mungkin untuk menyesuaikan durasi juga gitu ya kan Karena kita tidak bisa memprediksi cuy Apakah satu serial full ini akan cukup gitu ya kan Dalam 24 menit Atau tidak gitu ya kan Nah oleh hal tersebut Pentingnya pengurangan story Ataupun penghilangan story gitu ya kan Boleh komen di bawah pendapat kalian Tentang serial yang diubah dari mananya ini Apakah worth it atau enggak gitu ya kan Menurut gue selagi storynya nyambung itu Nggak akan masalah gitu ya kan Tentang serial yang diubah dari mananya ini Terima kasih telah menonton!